Halo teman-teman semuanya, Assalamualaikum masih lanjut ya di Facebook Nama Unik kita buka email yang sudah lolos Facebook Nama Unik dan kali ini lebih mudah ya teman-teman jadi tanpa menggunakan 2 tab, hanya 1 tab let's go oke kita coba cek akun Facebook yang sudah lolos Nama Unik tadi nah ini akunnya ya teman-teman kita coba cek untuk login nah perhatikan walaupun disini namanya belum unik ya tapi font uniknya sudah terlihat disini jadi kalian disini klik aja perbarui nama kemudian klik buka kabar beranda oke sudah masuk kembali ya Facebook sudah terbuka dan disini kita coba cek di profilnya dan font unik angkanya, bobble tagnya belum muncul ya atau belum ngikut disini jadi supaya muncul disini kalian ke pengaturan ubah nama klik aja informasi pribadi dan akun langsung klik nama dan disini kalian tinggal klik aja ganti urutan nama nah disini tinggal pilih aja rangkaian namanya sesuai selera kalian kemudian masukkan password lalu klik simpan perubahan nah sekarang font angka bobble tagnya sudah ngikut ya di nama akun Facebook tersebut dan seperti inilah tampilan namanya nama dengan kombinasi angka font bobble tag sebelum ke cara pembuatannya kita coba lihat dulu laporan di pesan masuk dukungan jadi kalian cari pusat bantuan kemudian klik garis tiga pojok atas dan disini klik aja kotak masuk dukungan dan inilah laporan dari banding namanya kita coba lihat nah disini sekali banding harus bisa lolos ya teman-teman dan inilah cara pengisiannya jadi untuk banding nama unik seperti ini harus sekali banding ya atau sodok itu harus lolos oke untuk lebih jelasnya kalian simak ya cara dan langkah-langkah bagaimana cara bandingnya jadi seperti biasa untuk membuat nama dengan font invalid nama unik kalian harus punya dulu akun Facebook yang sudah update nama seperti ini ya jadi hasil dari banding tahap pertama untuk tuturnya sudah ada atau kalian bisa cek di deskripsi video ini dan perhatikan jadi disini tidak perlu 2 tab hanya cuma 1 tab dan tanpa menggunakan VPN seperti di layar akun update nama dengan tambahan XD jadi kalian langkah pertama klik jangan perbarui kemudian klik selanjutnya nah selanjutnya tinggal pengisian kolom bandingnya pertama pilih file untuk file-nya disini bisa menggunakan screenshot dari profil Facebook tersebut atau ID atau tanda pengenal sesuai profil Facebook tersebut kemudian lanjut pengisian di kolom nama depan disini kalian isi aja dengan font angka bubble tag untuk cara membuatnya kalian ke situs bubble tag generator dan inilah ya teman-teman situsnya tinggal kalian isi aja di kolom ini sesuai dengan angka yang ingin kalian masukkan agar lebih variasi kalian bisa tambahkan dengan tanda strip bawah atau strip tengah atau garis miring atau titik 2 nah ini hasilnya dan disini ada 2 varian yang teman-teman ada yang black dan ada yang polos jadi tinggal pilih aja tinggal checklist atau tidak jika sudah dipilih tinggal klik copy untuk menyalin nah tinggal masukkan aja di kolom nama depan lalu untuk nama tengah kosongin lanjut ke kolom nama belakang nah disini kalian isi awali dengan font blank untuk fontnya kalian cek aja di deskripsi video ini kemudian langsung sambung aja ya tanpa spasi dengan nama facebook tersebut tanpa tambahan update nama ya seperti xd atau yang lainnya nah jadi seperti ini dan untuk tutup buka kurungnya disini hapus aja karena yang dibutuhkan hanya font blank oke jadi pengisiannya seperti ini jika sudah tinggal klik kirim oke teman-teman sudah terkirim tinggal tunggu aja kira-kira 12 sampai 48 jam dan ingat ini harus sekali lolos jika gagal kalian harus lakukan banding ulang lagi tapi harus menunggu 10 hari tapi saran admin jika banding pertama ini memang sudah gagal kalian lakukan aja banding menggunakan dua tab seperti tutor yang sudah diberikan kemarin oke teman-teman sekedar berbagi aja ya semoga bermanfaat terima kasih sudah menonton wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye selamat menikmati selamat menikmati